the strongest ninja has arrived Oke halo semua selamat time di channel Gaperman dari video kali ini akhirnya guys ya kembali lagi guys ya revamp Hanzo udah di fix sama Moonton akhirnya guys ya gue bakal coba mainin revamp Hanzo ini di ranked advanced server pastinya karena yang di original server belum keluar jadi kalian lihat nih skillnya udah lima ya guys ya enggak kayak ada yang kemarin yang masih muncul border Hanzo dan sekarang udah detisannya revamp Hanzo lagi ya guys ya Oke jadi kalian udah minta-minta banget apa sih item yang cocok buat revamp Hanzo kita langsung coba aja guys ya direnket ya guys ya let's go eh sorry ya guys aku tadi kelihatan aku hei asok di next day Oke guys kita udah dapat hanzonya geser tadi gue mau ngepik hanzo dipik kawan dong gila jadi hanzo ini lagi direbut-rebutin banget nih guys ya Oke jadi dia suruh kita ngegenkeng nya ngerusuh Oke kita bakal coba langsung guys ya masuk ke ingamnya guys ya let's go Oke guys kita udah di ingamnya kali ini Oke kayak biasa kita ini buatnya jangan diturut saya nih gue nggak bisa ganti jadi buatnya yang di preparation karena kan hanzo ini masih dalam kasus revamp jadi kita nggak bisa utak-atik yang di preparation yang di awal-awal game Nah jadi untuk itemnya gue bakal muncul di tengah layar Nah untuk itemnya kayak gini guys ya jadi gue jelasin kenapa masih tetap pakai wind talker ya untuk revamp Hanzo ini nanti kalian bakal lihat efeknya gimana guys ya Oke jadi gue sama Natanya ini udah bilang nih kita coba curi buff biru musuh deh atau buff unguhunya musuh nah biasa kita curi tipenya ini kita nyuri kayak biasa dari kalau apa dari jungle monster balbeser kita curi nah nice banget dapet Oke udah 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 jangan dilanjutin kita udah dapet tembaknya kok Nah kita balik aja langsung langsung balik ke lane bawah ya guys ya Nah jadi banyak banget guys ya perubahan yang ada pada revamp Hanzo ya terkait dengan skill 2 nya jadi kalau kalian belum nonton revamp Hanzo kalian bisa cek di channel ini gue pernah ngebahas detail tentang skill-skillnya itu ngapain sekarang nah skill 2 nya udah kayak begitu sekarang guys udah kayak duri-duri enggak ada munculin kunai lagi nah oke sip kita dapetin farming kita di lain bawah nih Aduh tapi war yang sama kita war di mid lagi kita belum belum level 4 guys ya itu belum level 4 gimana cari kita mau ngebantu ya oke lah kita tetep stay farming dulu guys ya tunggu-tunggu nih kita belum level 4 Aduh nabi mundur nabi Aduh gue kuning lagi hanya sinyal gue nih Aduh mati juga nabinya guys okelah gila tuan-tuan musuh udah kill 2 dong oke eh kita coba ambil ini nah valve merahnya kita kasih ke kawan aja guys kita lumayan lah kita udah ada buff ungu nih minimal teman kita nih soalnya kita nggak ada yang ngetank pun guys oke lah nih dikit lagi kita level 4 kan nah kita bantu dulu desia nabinya gua nggak papa deh gue bisa di mid mid game deh gua perlu red buff di awal-awal nggak papalah kita kasih aja dulu ke mm-nya ya Oke kita lo jauhin nah udah gak bahaya nih guys ya skill 2 nih hanzo kan sekarang tuh kayak lefeknya lebih lama jadi kayak kadang-kadang pernah kecuri buff gitu karena gue pikirkan udah dapet nih temen kita temen kita kecuri dong oke jadinya ya harus hati-hati ya guys ya Jadi kalau kalian misalnya kasusnya mau ngebagi buff sama temen gitu aduh kuning lagi guys Oke kita majuin aja nih sama June aja skill 2 up Aduh nggak dapet guys ya malah mati Natanya bah dikit lagi gua kok enggak terdapat asis geser Oke ada yang nyadar nggak gue tadi barusan ngapain pindahin tubuh aslinya guys we jadi ini yang banget yang gila banget siang dari hamzuri fam ya guys ya sekarang kita udah pindahin tubuh asli dengan mudah banget jadi kalau kalian kasusnya itu diincer sama tubuh asli musuh sama hanzo nah itu kalian bisa pindahin tubuh aslinya dengan aman ya guys ya eh kita dapetin dulu purple buffnya sip Natanya mantep banget sih dia open map banget guys Aduh kasian banget deh musuhnya dua kali gue curi terus buah buah musuhnya ya guys ya Nah enggak papa kita langsung kalian bawa dulu guys kayaknya sih parsanya nih ini yang gue rasain banget ya di hanzo difam ini memang kurang damage banget di early guys ya gara-gara skill2 nya ada perubahan tapi nanti terasa kalau udah jadi item windtalker ya Kenapa jadi windtalker bang yang jadi poin pentingnya jadi dia kalau dipaduin sama item seperti demon antresword itu basic attack dari skill2 nya hanzo pas saya tanyakan banyak tuh kalau kena musuh nah itu dikit-dikit nge-trigger efek dari windtalker guys setiap tiga detik bayangin ya guys jadi kalau kalian saya berapa lama gitu itu dua kali ngaktifin efek dari windtalker jadi gila banget lah nanti kalian gua coba kasih lihat deh karena gua udah nyoba sebelumnya di direngkat karena gua nyoba dulu guys ya gua nggak langsung rekam jadi gua nyoba sekali dulu baru gue rekam nih oh nice banget cepet uh nice banget gila gua dapet guys falirnya Aduh ini satu lagi nih ah udah lolos wananya guys kita balik aja udah ga dapet wananya guys cepet banget gila larinya nah jadi sebelum gua rekam ini gua nyoba sekali dulu direngkat main hanzo refem ini jadi gua pelajari dikit dan dan itu yang bisa gue sumpulin banget aja jadi item ini menurut gue yang paling terbaik menurut gue untuk hanzo refem oke lumayan banget kita gold kita udah mulai ngejar ya Nah jadi udah udah kurang cocok menurut ini gua guys ya pake build-build yang kayak krisenset Nah kita pilih tubuh asli aja guys terutup nah jadi kita kalau mau rotasi gitu atau roaming enak banget pake bayangan aja guys jadi nggak perlu pake tubuh asli gitu cuman memang ya resikonya kan kita kan mungkin aja mau nyimpan blood daemon atau bar merah yang di hanzo nya jadi ya sesekali aja lagi sih sesekali kita roaming pake tubuh tubuh bayangan hanzo nah kita majuin dulu tuh kan itu saya ketengah gampang banget tuh kok kena nah kita pindahin aja gue tadi lihat si alukat sama siapa tadi itu mau ke tempat kumput kita guys ya oke Aduh gila nih please kasih gua dong gua bunti hunter Oh nice banget gua dapet gua bunti hunter guys jadi biar nggak rugi-rugi amat ya oke Oh gila Hai placement punya jempol guys Oke kita coba ada udah liat one-one tadi gue sih mana ya one-one ya Oh dalam deh guys hingga kita kita tekut-tekutin bisa nggak dapatkan masih kurang damage guys Aduh nggak bisa gue ke-1 Oh gila susah-susah banget gue masih agak susah kaku-kaku gitu kontrolnya guys jadi kalian harus biasain lagi main hanzo revamp ini ya itu yang gua lihat banget sih jadi yang pasti kayak ngontrol skill 2nya hanzo kan bisa di-cancel tuh skill 2 hanzo pada saat dia lagi sayat-sayat tuh jadi enggak perlu lama-lama gila nih bantai banget tuh sih ser-millionnya eh si Cecilion gue di benerin nama viewer gue dewa bukan ser-million Cecilion iya iya maaf-maaf gue lihat gue pikir ser-million Oke jadi kalian harus biasain banget skill 2 bayangannya hanzo karena itu kita harus biasain harus kita kontrol juga jadi kalau memang menurut kalian-kalian udah udah cukup untuk nge-skill 2 nya kalian bisa cancel gitu guys Nah kita coba skill 2 lagi kayak gini oke kosong kita dapetin dulu guys ya bab merahnya nih dulu masih kurang banget damage kita guys ya jadi memang eh ya itu yang gue lihat banget jadi enggak kayak hanzo dulu guys ya hanzo dulu tuh kayak apa ya damage dari skill 2 itu karena memang kayak ngeri banget ya sedangkan yang ini tuh kayak butuh beberapa item dulu guys tapi enggak jelek-jelek banget menurut gue paling oke banget ya nah gila tuh lama banget kita harus kontrol banget sih nih ke-1 tuh kalian lihat tuh jadi yang ada gue lihat sekarang skill 1 hanzo yang malah lebih gila ya saya masih lebih powernet lebih powerful gitu guys kesini ada one-one di bawah nih guys Oke kosong kayaknya Oke kosong Nah jadi kalian harus gimana caranya kalian bisa cancel skill 2 nya dulu kemudian kalian skill 1 gitu kan dan karena kalian harus lebih apa lebih prioritasin kalian skill 1 nyanzo guys skill 1 bayangan nyanzo karena menurut gue itu yang paling pering menurut gue sekarang karena dia kasusnya tuh kayak ngejar jadi kayak dia punya dua damage gitu yang pertama kalau kalian pinter-pinter manfaatin kombonya itu pada saat kalian skill 1 kalian sambil basic attack itu kayak punya dua damage sekaligus gitu guys dan itu bisa guys jadi gua bakal coba tidurin deh gua kasih lihat kalian coba gue skill 2 nah gua belum aktif nih guys nah gua gua skill 1 nih spread nah itu kalau kalian memang kasusnya musuhnya pas di depan ujung dari Duri itu oh nice banget double kill itu kalian bisa sambil basic attack dan itu pria banget guys skill 1 nya ya Nah jadi kalau bilang kalian memang kayaknya menurut gue skill 2 hanzo nih kayak diturunin demiknya memang benar guys ya karena mekanisme demik kerjanya itu udah beda nggak kayak dulu guys ya tapi tetap sama-sama demiknya itu berdasarkan basic attack masih tetap sama kok guys jadi nggak ada yang diubah itu tetap sama masih mekanisme cuman dari segi demik itu kayak nggak lebih gila dari yang dulu guys nah tapi lumayan tetep kok banget emang ya nah ini kita nah ini kita cicil aja nih guys sebringkonya nih dihati kita di stun oke nah kemungkinan tolker nih kalian lihat nih sini baru kalian bisa ngomong guys nih 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 skill 2 ya uh tuh wah gila langsung hilang guys malefic roar itu dia cocok banget juga buat hanzo buat ngebantu dmg dari skill 2 nya juga jadi kalian lihat juga nanti kalian bisa balikin dmg hanzo yuk skill 2 nya itu yang kayak dulu yang perih banget ya Nah jadi kita harus pakai namanya kombo dari malefic roar malefic roar nya kan ngasih physical penetration 40% dan ini ngeri banget buat gue kalau dijadiin item terakhir buat hanzo ya kita bakal coba dulu ngincer emidnya nih guys emidnya terbuka banget nih musuhnya nah kita coba majuin aja karena Franco kayak gini nih ini tembus sama malefic roar guys eh ya aduh sudah ngedapet gila nah ini nih kita coba terus ke satu spread tuh kalian lihat guys gila tuh perih banget loh double kill kita mpean jadi menurut gue yang lebih gila lagi nih skill satunya menurut gue yang kayak ditambahin gitu di hanzo nah jadi sedangkan skill 2 nya itu memang karena efeknya dilamain jadi damage bakal dikurangi jadi kayak gini guys suatu suatu skill itu kalau lama durasinya itu pasti damage dikurangin nah itu menurut gue yang gue lihat dia eh dimuntur lakuin kandori fam tapi kalian bisa manfaatin dengan membuat item-item yang kayak yang gue lihat di set item ini guys ya tuh loh kalian lihat ya sudah perih tuh gila unless battle dikit lagi mau jadi tuh uh uji aduh nggak dapet dong tuh kalian lagi ujung-ujung dari skill satunya anso pri banget jujur nah jadi yang gue lihat ya begitu ya guys jadi semoga kalian paham yang gue jelasin ya jadi memang skill 2 dmg hanzo tuh nggak kayak dulu nah kita coba skill 2an tuh jadinya efeknya lebih lama tapi enak banget kita buat nggak diincir sama hero-hero tank Rengko kayak tadi dia rencana mau ngehuk tuh Cuman karena kita masih imun hitungannya kayak ulti link jatuhnya sih skill 2 hanzo ini jadi kayak dilamain durasinya tapi buat kita enak kayak imun dari musuh-musuh gitu dan kalian bisa manfaatin bikin dengan bikin-bikin item dmg item penetration item Wintolkorn ini bagus juga untuk ngebantu dari eh dmg dari skill 2nya hanzo nah jadi kalau kalian bisa ngebiasain main hanzo revamp ini menurut gue kalian bisa banget ngejadiin hanzo jadi hero favorit kalian kayak gue main nah ini kenapa posternya Mia ya karena kayak tadi kayaknya revamp hanzo ya jadi order wall paper hanzo nya masih belum dibikin sama mereka nah nah jadi segini guys untuk video kali ini kita MVP juga dan set item gua belum jadi tapi otw malefic roar dan segitu juga saya jangan lupa di like di comment dan di subscribe bye bye semuanya sub indo by broth3rmax